Intro Sorry bang jago, ampun bang jago Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ya bersama saya tentunya di channel Pangerangkodo ya Jadi untuk edit tinggal ini kita editin sebuah DJ bang jago ya Oke untuk tutorialnya disini kita langsung saja, disini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi CatCut ya Dan untuk hasilnya videonya seperti di pertama tadi Nah baik langsung saja disini kita pilih bagiannya project Nah disini kita cukup mudah ya teman-teman karena disini kita menggunakan satu foto Dan kita masukkan fotonya ke bagian projectnya Nah kemudian di bagian foto ini bisa kita klik Kemudian disini kita tambahkan untuk animasinya Kita klik animasi Kemudian teman-teman bisa tambahkan untuk bagian foto yang pertama Disini kita menggunakan animasi di bagian animasi ini ya Nah disini teman-teman bisa cari yang namanya rock vertical Oke rock vertically Nah seperti ini Nah kemudian jangan lupa buat watermark bisa kita klik dan kita hapus ya teman-teman Oke sebentar ya Nah oke Nah sudah kita hapus untuk watermarknya kemudian kita zoom sedikit Dan setelah itu kita save saja untuk hasilnya di galeri Jangan lupa buat resolusinya Disini kita atur menjadi 720 ya Kemudian disini kita pilih bagian export Nah oke ya Jadi untuk bagian foto yang pertama kita menggunakan rock vertically Nah untuk yang kedua jadi untuk file tambahan dari yang pertama sudah masuk ya Kemudian kita masuk kembali ke bagiannya project Dan disini kita pilih sebuah foto yang sama Oke dan untuk bagian foto yang kedua disini kita bisa klik saja bagian fotonya Kemudian untuk yang kedua disini kita masih sama Kita disini kita tambahkan untuk animasinya di bagian combo ya Teman-teman di bagian combo dengan nama animasinya yaitu zoom 2 ya Nah kita cari zoom 2 Nah kita cari zoom 2 teman-teman Nah oke yang ini Kemudian jangan lupa buat watermarknya Bisa kita klik dan kita hapus ya Dan kemudian kita save Jadi untuk zoom 2 ini bisa kita save Oke kita atur ke 720 Nah kemudian disini kita pilih bagian export ya Nah jadi ya setelah kita tambahkan animasi zoom 2 ini Kemudian teman-teman bisa klik lagi sebuah file-nya Kemudian kita klik tanda plus Nah disini kita ambil yang animasi zoom 2 tadi Kemudian disini kita tambahkan lagi Kita tambahkan lagi zoom 2 ya Nah kita klik saja bagian Disini kan sudah zoom 2 ya Jadi kita tambahkan ulang menjadi zoom 2 lagi Nah jadi animasinya jadi zoom 2 gabung 2 kali ya Nah oke Jadi ini untuk hasilnya untuk zoom 2 seperti ini Untuk posisi masih 1 zoom 2 ya Untuk 1 animasinya ini masih zoom 2 Nah kita tambahkan lagi disini zoom 2 lagi Nah jadi kita gabung menggunakan zoom 2 kembali Nah seperti ini Jadi hasilnya seperti ini teman-teman Nah oke Jadi ini menggunakan 2 animasi zoom 2 secara bergantian ya Seperti tadi Kita gabungkan menjadi 1 Nah oke Seperti ini hasilnya Nah kemudian langkah selanjutnya Jangan lupa buat watermark di bagian belakang Bisa kita hapus ya Kemudian disini kita beli bagian export Dan jangan lupa buat resolusinya Disini kita atur menjadi 720 Kemudian kita beli bagian export Nah kemudian disini kita masuk ke bagian new project Dan disini kita ambil sebuah video mentahnya ya Jadi seperti di video pertama tadi Kita ambil saja untuk mentahnya Oke Oke bagian sini bisa kita klik bagian videonya Jadi untuk mentahnya teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi Dalam bentuk video ya Kemudian disini teman-teman bisa klik saja bagian volume Kita hilangkan untuk volume dari mentahnya Nah seperti ini Oke kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian ADD audio Kemudian disini kita pilih sebuah musik dengan video yang sama ya Nah seperti ini Oke jadi kita tentukan beatnya Caranya kita tekan saja bagian musiknya Kemudian kita pilih bagian maskat Dan kita ADD beatnya ya Dan caranya adalah seperti ini Oke seperti itu Kemudian disini kita klik saja bagian centang ya teman-teman Nah kemudian kita masukkan sebuah animasi yang sudah kita tambahkan di bagian awal Nah disini kita bisa klik saja di bagian video Kemudian kita ambil animasi gabungan yang pertama ya Jadi menggunakan Oke kita ambil yang menggunakan rock vertical ya Rock vertical Nah oke yang ini teman-teman tinggal digeser saja ke 2,4 ya Nah oke seperti ini Jangan lupa kita zoom sedikit Nah seperti ini Kemudian teman-teman bisa paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya Nah jadi disini kan untuk yang pertama tadi menggunakan rock vertically ya Untuk animasinya Dan kemudian kita masuk kembali ke bagian tanda plus Nah disini kita tambahkan yang menggunakan Menggunakan animasi zoom 2, 2 kali ya Nah seperti ini Oke kemudian teman-teman bisa di zoom sedikit Nah seperti ini Kemudian kita bisa paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya Nah seperti ini Kita tekan videonya Kemudian disini kita pilih bagian split ya Dan sisa dari videonya bisa kita klik dan kita hapus Dan kemudian kita hanya bermain di bagian 2 video ini Caranya kita tekan videonya Kemudian kita copy Nah kita luruskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat Nah seperti ini ya Oke kita tekan videonya Kemudian kita copy Oke kemudian kita paskan menggunakan titik kuning Di bagian musiknya Nah seperti ini ya Oke teman-teman bisa tambahkan lagi Nah seperti ini Silahkan disesuaikan saja Kemudian untuk memindah di bagian depan Caranya kita klik Kemudian kita copy Dan cara memindahnya adalah Kita tekan dan kita geser ke belakang Nah seperti ini ya Cara memindahnya Nah seperti ini Kemudian disini teman-teman bisa klik lagi Kemudian kita tekan dan kita pindah Nah seperti ini Nah untuk gedap-gedapnya Teman-teman bisa masuk ke bagian overlay Nah disini kita masuk ke bagian overlay Kemudian disini teman-teman bisa klik saja bagian ADD overlay Disini kita ambil sebuah foto berlatar belakang putih ya Nah seperti ini Kemudian kita Oke sebentar ya Kita ambil foto berlatar belakang putih Nah oke seperti ini Kemudian kita fullkan saja Dan kita masuk ke bagian space Disini kita pilih di bagian overlay ya Nah oke seperti ini Kemudian kita centang Dan teman-teman bisa paskan ke posisi dari titik kuning ya Nah oke kita tekan Kemudian kita atur saja Kita geser ke kiri Kemudian kita paskan menggunakan pas di titik kuning Nah cara memperbanyaknya sama Kita copy saja Kemudian kita tekan dan kita tahan Dan kita pindah Nah seperti ini Oke kita copy Kita pindah Seperti ini Jadi nanti akan ada gedap-gedap putih yang Seperti white flash ya Nah seperti ini Kita menggunakan Sebuah foto berlatar belakang putih Nah seperti ini Kita paskan ke posisi Pas pergantian dari Pergerakannya Nah jadinya seperti ini Teman-teman ya Jadinya seperti ini Nah oke seperti itu Nah seperti itu ya Nah jadi untuk mempersingkat tutorial ini Admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi Jadi teman-teman tinggal di copy-copy saja Untuk hasilnya Oke dan ketika sudah siap teman-teman Jangan lupa buat watermark Bisa kita klik dan kita hapus ya Nah kemudian disini Menggunakan animasi gabungan Yaitu yang pertama Rock vertikali Dan yang kedua Kita menggunakan zoom dua dua kali ya Kita gabungkan menjadi dua kali ya Dan kemudian langkah yang terakhir Tinggal kita save saja Ke galeri Dan kita atur saja Ke 720 Nah kemudian disini Kita pilih bagian export ya Dan teman-teman bisa Nanti bisa dapatkan file mentahnya Dalam bentuk video Video tiktok ya Itu di link deskripsi ya Nanti akan admin Cantumkan linknya di deskripsi Nah kemudian disini Kita pilih saja bagian selesai Kemudian disini Kita bisa masuk ke bagian video Nah disini kita cek Untuk hasil yang ditanya Di posisi yang pertama Nah untuk hasilnya adalah seperti ini Oke cukup mudah buat editing sebuah Saya pamit mempulang ya Dengan versi yang terbaru Nah semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan Pemberituan terbaru dari channel ini Oke selamat sore Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya